Kompas yang kembali hadir untuk Anda Saudara bersama saya Nanda Aprilia. Jelang persiapan ubacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara atau IKN, berbagai persiapan dilakukan. Mulai upaya operasi teknologi modifikasi cuaca untuk mengendalikan curah hujan hingga undangan bagi para presiden terdahulu. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Ledjen Suharyanto menyebut, kondisi cuaca di Ibu Kota Nusantara masih tak menentu, berbeda dengan beberapa daerah lain yang mulai memasuki musim kemarau. Hingga 31 Juli, BNPB sudah 97 kali menerapkan teknologi modifikasi cuaca dengan menyemai 96.000 kg garam. Tujuannya untuk menyemai awan khusus agar tak masuk kawasan IKN. Ada empat pesawat yang kita laksanakan teknologi modifikasi cuaca, bahkan kita bisa melaksanakannya terbang malam. Alhamdulillah setelah dilaksanakan TMC, paling tidak dalam waktu dua minggu ini hujannya bisa dikendalikan, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang mendesak juga bisa dikerjakan tanpa hambatan cuaca. Dan apabila nanti cuaca menjelang 17 Agustus atau pas pelaksananya juga dikhawatirkan turun hujan, ya tentu saja kegiatan teknologi modifikasi yang kita gelar saat ini, itu pun kita laksanakan kembali. Sementara Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan teknis undangan untuk mantan presiden dan wakil presiden pada pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Pemerintah tetap akan mengundang para mantan presiden ke Ibu Kota Nusantara. Sedangkan untuk mantan wakil presiden, undangannya hanya untuk upacara di Istana Merdeka Jakarta. Meski begitu, pihak istana terbuka dengan situasi yang dinamis. Jadi untuk mantan presiden, rencananya kami undang untuk upacara di IKN bersama dengan Bapak Presiden. Tentu saja kalau ada hal-hal yang menyulitkan, menyulitkan, tentu saja kami juga terbuka kalau beliau-beliau juga tidak hadir di IKN, tapi hadirnya di Jakarta. Jadi sementara rencananya begitu, sementara mantan wakil presiden diundangnya di Jakarta. Mengenai undangan ke mantan presiden untuk hadir, pada peringatan 17 Agustus di IKN, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarang yang mengatakan, SBY sudah punya agenda 17 Agustus nanti dipacitan, yang sudah direncanakan dari jauh hari. Pada Kompas TV, Andi Malarang yang menjelaskan, Pak SBY sudah ada rencana dari jauh-jauh hari, tanggal 17 Agustus, mau menghadiri acara reuni Cakada Dharma, Akmil Angkatan 73. Sekaligus, Pak SBY mau meraihkan ulang tahun museum dan galeri SBY Ani di pacitan. Sedangkan politisi PDI Perjuangan, Aryo Senobagaskoro menyebut, Presiden kelima RI, sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, masih belum mendapat undangan kehadiran untuk perayaan Hari Kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara. Senobagaskoro juga menyebut, spirit kemerdekaan sepatutnya diiringi dengan penanganan catatan kritis dari publik yang belum rampung hingga kini. Kasih terkait dengan rencana undangan di IKN pada tanggal 17 Agustus mendatang untuk memperingati proklamasi kemerdekaan RI, sejauh ini yang kami tahu, sampai hari ini, kami belum menerima undangan terkait bahwa kemerdekaan harusnya tidak hanya berbentuk kata-kata, merdeka bukan hanya jargon, bukan hanya kata-kata, tetapi harus memujud dalam laku-laku substansial. Bagaimana kita memasuki bulan Agustus tahun ini dengan berbagai catatan tentang berbagai peristiwa yang menjadi catatan rakyat. Sebelumnya, Presiden Jokowi Dodo berkantor di IKN untuk melihat pembangunan di sana. Dia juga mengajak para influencer meninjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara pekan lalu. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!